Dan amanah untuk menemani Anda sekalian untuk mengampu mata kuliah bisnis proses, ya. Jadi nanti kita terus ditekankan pada bisnis proses management. Ada pun nanti yang akan kita pelajari di bisnis proses ini, itu saya akan coba tayangkan RPS kita, ini. Jadi proses bisnis ini merupakan seperangkat aktivitas yang saling terkait, mungkin Anda sudah bisa membayangkannya untuk menciptakan produk atau jasa yang diminta oleh pelanggan. Nah ini, mata kuliah ini adalah untuk memenuhi PLO 2.46 dari program studi kita, administrasi bisnis, ya. PLO 2.2 itu merupakan kemampuan fungsional. Jadi Anda diharapkan setelah mempelajari mata kuliah proses bisnis ini, mampu menyusun peta proses, merungkuskan ukuran pelajar proses, dan juga merancang dokumen proses bisnis. Anda juga diharapkan memiliki pemikiran analitis dan pemikiran masalah, ya. Menunjukkan kemampuan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan menggunakan informasi sebagai input untuk membuat atau merungkuskan proses bisnis, ya. Nah untuk itu Anda perlu punya ketanggilan untuk menggunakan teknologi, khususnya teknologi yang dipakai untuk merungkuskan proses bisnis, ya. Anda nanti install laptop Anda dengan mungkin visio atau software-software yang digunakan untuk membuat flowchart, ya. Ada yang berbayar, ada yang software kita berbayar, ya. Kemudian untuk course learning outcome-nya, ini menjelaskan pengertian proses bisnis, khusus manajemen proses, kemudian manfaat-manfaat proses bisnis, faktor yang memungkinkan kita terapkan proses bisnis, kemudian faktor yang memungkinkan kita merungkuskan proses bisnis, manajemen, kemudian prinsip manajemen proses, sedangkan CLU2-nya Anda mampu menjelaskan dan menyusun penilaian kualitas untuk proses bisnis, ya. Kemudian course learning outcome yang ketiga, Anda diharapkan mampu menjelaskan, memberikan contoh dan menerapkan peran IT dalam bisnis proses. Kemudian, nah, untuk ini kontrak pelajar kita, jadi penilaian itu nanti dalam bentuk quiz, ya. Dan setiap pertemuan nanti ada quiz atau pertanyaan-pertanyaan ringan yang akan saya post lewat LMS, nanti Anda juga jawab lewat LMS, ya. Setiap pertemuan nanti ada, sehingga untuk merefresh apa, seberapa efektif perukulian kita. Ini popot penilainya adalah 10%. Kemudian nanti ada tugas, tugas itu ada dua, itu tugas di sebelum UTS dan tugas setelah UTS. Nah, ini popotnya total 20%, sedangkan ujian dalam bentuk UTS dan UAS masing-masing 35%. Kemudian acuan yang kita gunakan, ini adalah ada beberapa artikel, jurnal atau kuku, ya. Dari Juhab, dari Martin, dari Van Pro dan kawan-kawan. Kemudian dari Van Roosing. Ini semuanya sudah saya post, saya tertaruh di Google Drive, dan sudah saya share juga ke LMS kita. Anda tinggal download, tinggal baca-baca, ya. Betipun semuanya dalam bahasa Inggris, ya. Tapi paling tidak nanti berdasarkan pertemuan itu, Anda sudah terbayang apa yang ada dalam setiap sesi kita ketemu. Kemudian untuk rinciannya, nanti Anda bisa baca sendiri. Rincian perpertemuan, ya. Hari ini kita akan bicara tentang what is business process management. Minggu depan tentang proses management untuk knowledge work, dan seterusnya. Nanti bisa Anda baca, ya. Anda download RPS ini dan Anda baca. Kemudian perucukan juga bisa Anda download dan Anda baca. Oke. Ya, ada, Pak. Oke. Kita ulang, ya. Ini adalah perilaku berbelanja terkini. Nah, ya. Jadi sekarang, apalagi dengan nadanya pandemi ini, kita mengurangi interaksi, kita mengurangi mobilitas kita untuk mendapatkan suatu barang. Ya. Sekali lagi. Kadang-kadang, ya. Jadi ada kalanya, kita tetap pengen beli ke toko, pengen belanja ke toko. Jadi tetap pengen, apa namanya, mengunjungi toko, gitu ya. Oke. Online atau offline saja nggak cukup. New retail konsep, ya. Jadi memadukan antara online dengan offline. Kita merasakan belanja online juga kadang-kadang tidak memberikan kenyamanan, ya. Kita tidak nyaman. Nah, ini memadukan konsep. Saat modern, ya, digital. Dan juga mempertahankan sense of shopping. Selamat menikmati. Nah, belanja mobil saja sekarang sudah pakai vending machine, ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati kalau kita yang punya bisnis dengan digital ini kita juga bisa melakukan analisis analisis transaksi kemudian kita bicara customer data ini lebih cek lagi ini bagi yang kerempuan berbelanja makeup nah dari video barusan kita menangkap beberapa insight beberapa insight coba ada yang bisa memberikan opini tentang insight apa yang kita dapatkan disana ada yang punya gambaran ada yang punya opini apa yang terdapatkan dari video tersebut insight apa yang terdapatkan dari video tersebut yang terkait dengan proses gambaran apa yang yang Anda dapatkan dari video tersebut terkait dengan proses kita punya opini Al-Fahid Paulia ada yang bisa memberikan gambaran apa yang terdapatkan dari video yang barusan kita 검ber prosesnya jadi lebih simple, Pak, kalau jaman sekarang dibanding jaman dulu. Oke. Proses jadi lebih lebih simple. Gitu ya. Gimana, Pak? Ini proses menjadi lebih simple, gitu maksudnya? Gini, maksudnya kayak gini, kalau dia ya saya ketik ini, benar nyatik maksudnya. Ada yang lain? Saya mau coba, Pak. Oke, Al-Fayyid, gimana? Kalau menurut saya, prosesnya jadi ada berbasis teknologi, yang gitu, Pak. Berbasis teknologi ya. Nah, berbasis teknologi, tadi ada digital ya. Digital, kemudian ada automasi. Itu ya. Oke. Ada yang lain? disikap. Ada yang berdepan-depan, Pak? Berdepan-depan, Pak. Tadi ada transformasi ya. Transformasi ya. Transformasi dari tradisional ya. Ini tradisional ya. Ini tradisional. Tradisional di mana semuanya, misalnya dari si display, dari si perhitungan, itu semuanya dilakukan secara manual ya. Menjadi tradisional, menjadi modern lah katakanlah ya. Menjadi modern. tapi ingat bahwa disini itu tidak meninggalkan atau harus tetap memperhatikan experience dari customer. Jadi ini nih, sangat penting nih. Jadi, kenapa di masa pandemi ini pemerintah sudah sudah menekankan gitu ya. Jangan berkumpul, jangan berkumpul. Anda bisa membeli sesuatu secara online. Tapi tetap saja mal rame, tetap saja kafe rame. Kenapa? Karena kalau kita mengkonsumsi sesuatu, kita berbelanja, itu bukan hanya sekedar transaksional. Bener gak? Bukan hanya sekedar kita mengeluarkan uang dan kita mendapatkan barang. Bukan hanya sekedar itu. Tapi kita juga butuh experience. Ya, kayak tadi di video yang ditunjukkan oleh beberapa customer ya. termasuk cekma ya. Jadi kita kita menginginkan, kita justru lebih membutuhkan experience di situ. Barang itu mungkin bisa kita dapatkan dengan berbagai macam cara gitu ya. Salah satunya online. Tapi experience itu, itu tidak tidak bisa serta maksa kita dapatkan. Sehingga di sini tadi ada transformasi ya. Transformasi itu memadukan antara offline dengan online. Kenapa? Karena itu juga kalau kita berpikir itu seperti suatu bisnis, kita juga berpikir tentang customer satisfaction. Dimana customer satisfaction itu sangat dipengaruhi oleh experience dari customer. Tidak ada yang dipengaruhi oleh experience dari customer. Jadi adanya experience. Benar, jadi ini proses. Proses menjadi lebih simple. Kalau kita kembangkan proses, misalnya ya, untuk mendapatkan barang awalnya di konsep tradisional, maka konsumen harus mengunjungi ini. Konsumen kemudian memilih. Konsumen kemudian mempaskan. Konsumen kemudian menanyakan harga. Atau mengecek harganya. Konsumen itu kapasional. Dengan digital, maka semuanya bisa dilakukan secara lebih mudah. Kita tidak perlu pergi ke outlet. Cukup kita buka HP, buka aplikasi, di situ semua nanti kita bisa pilih dari katalog. Tapi ini berbasis teknologi. Digital itu sangat menentukan karena itu sebagai backbone atau platform yang digunakan untuk memungkinkan perpaduan antara offline dengan online itu dilakukan. Ini transformasi. Jadi pada intinya itu adalah transformasi. Dan ada juga yang kita harus berpikir tentang customer satisfaction. Customer satisfaction itu adalah isu yang muncul atau konsekuensi yang muncul dari experience. Experience yang bagus maka satisfaction nya juga bagus. Nah kalau kita berpikir atau kita mencermati dari sisi proses atau proses management maka apa yang dimaksud dengan business process management itu sendiri. Jadi sekian banyak insight yang kita dapatkan dari video tersebut. Jadi apa proses business management itu? Yang jelas management itu adalah menerolah jadi menerolah proses. Menerolah proses. Business process management ini kalau kita bicara ini adalah sebagai suatu sistem sebagai suatu sistem yang comprehensive. Kenapa kita berbicara sistem? Karena proses bisnis itu kalau kita melihat dari end to end dari guru ke hilir itu merupakan sebuah sistem yang terdiri dari banyak subsistem atau elemen dari sistem. Contohnya apa? Contohnya kalau tadi kita mencermati untuk mendapatkan barang maka dibutuhkan ada satu sistem untuk memperoleh barangnya. Jadi di sebuah toko dijual pakaian misalnya. Pakaian ini memakai subsistem dalam sebuah toko. Karena subsistem pakaian ini itu nanti banyak proses di dalamnya. Misalnya pakaian itu didapat dari mana? Dari tukang jahit. Tukang jahitnya siapa? Merknya apa? Tukang jahitnya bagaimana mengirim ke outlet? Kemudian bagaimana ditaruh di outlet? Berapa persediaannya? Itu merupakan proses yang ada dalam subsistem untuk pakaian yang akan didapatkan oleh customer. Jadi BPM itu sendiri merupakan sistem yang komprehensif. Komprehensif artinya menyeluruh. Untuk apa? Untuk memanage dan mentransformasi operasional. Jadi di sini penekanannya adalah transformasi operasional. Jadi business process management ini adalah memanage dan mentransformasi operasional organisasi. Organisasi atau bisnis atau enterprise. Jadi kalau saya bilang bisnis itu asosiasi Anda pasti ke company, pasti ke organisasi, pasti ke enterprise. Sama ya. Jadi organisasi atau bisnis atau enterprise atau company itu sama saja. jadi pada intinya bisnis process management itu sendiri adalah sistem yang komprehensif. Apa yang dikelola dan apa yang ditransformasi operasional organisasi. Mana ditunjukkan operasional itu tercermin di mana? Operasional itu tercermin di proses. Proses. Itu operasional. Operasional itu tercermin dalam penggunakan backbone-nya atau basis-nya. kalau sebelumnya di konsep yang lama itu digitalnya sangat sedikit sementara kalau yang barusan data kita informasi itu sudah memandukan digital yang sangat konten digitalnya sangat tinggi. Nah kita free-through sebentar ya. selamat menikmati. 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 nah kita lakukan dari sini dulu ya. jadi penekanan dari BPM itu sendiri itu adalah pada transformasi operasi operasi organisasi ya. jadi kita memanage dan mentransform merubah operasional organisasi. tergambar gimana? tergambar di proses. ya. proses yang lebih simpel tadi dikatakan oleh Aulia ya. proses yang lebih simpel. sebenarnya kompleks. ya. kompleks tapi simpel gitu ya. kompleks karena apa? karena kita contoh tadi proses yang kompleks ya. pada saat kita mencari di sebuah toko ya. celana ukurannya nggak ada. kalau toko lama ukurannya nggak ada ya sudah selesai. gitu ya. tapi dengan adanya transformasi ini yang memandangkan antara kompleks dengan pemain berbasis digital maka kalau nggak ada itu kita bisa langsung pesen. kita bisa mencari ukuran yang yang pas yang ada kemudian kita langsung pesen di situ. jadi kita tidak perlu ke tempat lain. nah itu proses kompleks yang kompleks tapi simpel. gitu ya. apa namanya simpel karena bisa kita langsung eksekusi di situ. kompleks karena alurnya kompleks. kita jalur pesen. gitu ya. dan itu bisa dilakukan ya. proses ini bisa simpel seperti ini kita transport dari manual ke digital. ya. atau otomasi. ini tadi yang didatakan Alfai salah satu insight dari video tadi adalah adanya teknologi digital. adanya teknologi ya. itu sangat memungkinkan untuk melakukan transformasi ini. dan proses ini ya. transformasi ini dilakukan untuk mem-create experience buat customer ya. experience yang bagus tentu saja ya. good experience. sehingga nanti customer diharapkan akan satisfied. kepuasan atau kepuasan customer satisfaction ya. customer satisfaction ini sangat-sangat penting karena apa? ini nanti akan menentukan kinerja bisnis. ya. kinerja bisnis yang bisa kita ukur dari banyak perspektif. ya. misalnya apa? misalnya dari sisi keuangan ya. profit. customer satisfaction itu nanti akan sangat menentukan. kita akan bisa profit dan tumbuh atau tidak. kalau customer satisfied maka customer akan repeat buying. melakukan pembelian pulang. datang lagi ke tempat itu. belanja lagi di tempat itu ya. kalau dia melakukan repeat buying maka customer nanti akan memberikan revenue yang lebih besar kepada company gitu ya. karena adanya pembelian yang pulang atau pembelian yang lebih tinggi. ya. kalau satisfied kita harapkan akan loyal ya. loyal itu ditunjukkan dengan apa? dengan repeat. repeat buying. customer juga ngasih tahu kepada orang lain. oh belanja pakai aplikasi ini aja. oh belanja di Alibaba saja. ya. pada orang lain. orang lain orang lain kalau nanti mengikuti apa yang disarankan oleh customer yang satisfied maka kita akan mendapatkan pelanggan baru. ya. kalau kita mendapatkan pelanggan baru maka pelanggan kita juga lebih banyak. kalau pelanggan kita lebih banyak maka revenue kita juga lebih lebih besar. kalau revenue kita lebih besar maka profit kita juga akan lebih tinggi. nah itu tujuan akhirnya adalah ke sana. oke. nah. kita masuk ke sesi yang pertama yun. soal subpokobahasan yang pertama pada hari ini ya. kapan sih proses bisnis manajemen itu menjadi bahasan yang concern ya. atau diterapkan secara lebih lebih fokus ya. sebenarnya ini diawali dari konsep-konsep tentang manajemen kualitas ya. sehingga disini dikelompokkan sebagai atau dilekatkan dengan quality approach. ya. pendekatan kualitas. pendekatan kualitas kalau anda belajar manajemen kualitas nanti akan ketemu juga ya. itu ada satu apa ada satu gagasan tentang kualitas yang sangat terkenal yaitu statistical process control. ini di awalnya ditemukan oleh Deming. Deming itu bapak kualitas. mana pengukuran kualitas itu antara lain adalah bagaimana kita mempersempit toleransi terhadap penyimpangan atau variasi. ini ya. toleransi terhadap variasi itu diperkecil. maksudnya gimana? variasi itu itu adalah penyimpangan dari nilai standar. itu dimukakan oleh Deming. kemudian secara teknis itu statistical process control itu di ajukan oleh Suha. ya. seperti ini untuk mengukur kualitas ya mengukur kualitas itu kalau kita bicara customer di Indonesia ya. consumer goods atau barang-barang kebutuhan konsumsi di Indonesia ya. nanti anda cek ya di rumah kalau anda membeli minuman atau air minum dalam kelasan misalnya ya. coba anda cek. pasti disana tertera volume atau net mid ya. terat bersih. terat bersih. misalnya air minum dalam kelasan yang ukuran gelas terat bersihnya adalah tertera 240 ml. itu adalah standar. nah. apakah anda yakin bahwa setiap air minum dalam gelas yang anda beli dalam satu kotak misalnya atau dalam beberapa kotak beberapa box kalau anda jualan apakah benar-benar presisi pure presisinya 240 ml persis gak? belum tentu ya. artinya apa? mungkin kalau kita ukur benar-benar ada yang 239 ada yang 241 ada yang 242 ada yang 238 nah itu artinya varian ya. variasi. variasi dari nilai standar. standarnya berapa? 240. ya. tapi kalau 251 apakah tidak berkualitas? belum tentu juga. ya. tergantung bagaimana kualiti diukur sejarah statistik. mungkin menyimpan tapi masih dalam batas toleransi. gitu ya. masih dalam batas toleransi. ada bisnis-bisnis yang toleransi penyimpanannya penyimpanannya itu sangat-sangat kecil. atau bahkan tidak boleh. ada bisnis-bisnis yang toleransi penyimpanannya bisa relatif berbeda besar. bisa dipahami ya? bisa diikuti. bisnis-bisnis yang toleransi penyimpanannya sangat kecil. contohnya apa? saya bisa memberikan contoh. toleransi penyimpanannya sangat kecil. masih ingat kecelakaan Sriwijaya yang kemarin? itu kira-kira kenapa? kira-kira kenapa? ada yang mengikuti? apa? beritanya? sampai ditemukan kota ekam? akbar? mengikutin? itu juga masalah kualitas. jadi kalau kita bicara kualitas di sana ya pesawat ini ground dalam waktu yang cukup lama. padahal yang namanya mesin-mesin pesawat itu harusnya tidak boleh ground dalam waktu yang lama. ini berarti kan ada penyimpanan juga ya itu sudah juga diwarning sama Boeing bahwa pesawat-pesawat yang mau terbang itu harus dicek ulang. benar-benar ini cek ulang. kenapa? karena didesain untuk berputar. semua komponen untuk bekerja. tapi kalau di ground dalam waktu yang lama itu ada komponen-komponennya tidak bekerja. kalau tidak bekerja risikonya apa? ada mungkin risiko keausan. ada mungkin risiko yang mesin atau komponen tidak bekerja sesuai standar. nah itu ya. nah mungkin karena pengecegannya itu kurang detail atau kurang cermat ada variasi yang tertoleransi. nampaknya apa? nampaknya terjadi risiko menjelakan jadi ada proses yang memiliki toleransi yang sangat kecil atau bahkan tidak boleh ada toleransi. contoh apa? contoh proses-proses yang berkaitan dengan yang mengandung risiko sangat tinggi. tanya apa? pengolahan data senjata penerbangan pesawat umang alik ruang kasar dan sebagainya. toleransinya sangat sangat kecil atau sangat minim atau bahkan tidak ada toleransi. ya tapi ada juga bisnis-bisnis yang mungkin memberikan toleransi ya contoh yang berkaitan dengan berilaku nah perkembangan kualiti manajemen ya yang terakhir sampai ke konsep six sigma ya, six sigma. konsep dimana six sigma itu mentoleransi variasi dalam proses yang sangat-sangat kecil ya. simpelnya dalam six sigma itu kita hanya mentoleransi 3,4 dari 1 juta proses atau kalau misalnya dalam trik atau manufaktur kita hanya mentoleransi produk cacat itu 3,4 dari sejuta produk yang kita buat. itu six sigma ya. nah filosofinya apa? filosofi dalam kualiti manajemen ini adalah seluruh pekerjaan itu sebagai proses yang dapat di-define dapat didefinisikan dapat dijabarkan. ya jadi seluruh pekerjaan itu adalah proses yang dapat dijabarkan. misalnya apa? pekerjaan itu proses yang dapat dijabarkan. kalau kita bisnis kuliner misalnya ya prosesnya apa saja? di sini ada yang punya bisnis? di kelas ini? mungkin online? jualan online? atau buka warung? oke bayangkan kalau misalnya anda makan siang di sebuah tempat tempat di dekat kampus ya sebelum Covid ya kita tarolah kita makan yang di Bandung waktu itu yang saat ini itu ayam keprek ya semua orang jualan ayam keprek ya chicken under pressure jualan ayam keprek nah kalau kita ngomong ayam keprek itu proses atau bukan? sistem atau proses? kuliner ayam keprek kuliner ayam keprek azati hanani chicken maksudnya azati hanani sebagai merek jualan ayam mampirlah ke mampirlah ke nah ya mampirlah misalnya gini nih misalnya ya tarulah ini bayangkan ini ini gak Covid gak Covid di kampus kita itu ribuan mahasiswa kos di sekitar itu ya anda punya modal dikit ya modal cukup lah ya untuk jualan ayam keprek semua orang jual ayam keprek semua orang pakai merek masing-masing ya ada ada apa namanya bahkan sampai Ruben Onsu itu pun jual ayam keprek kalau anda mau masuk ke pasar itu pasar yang yang meskipun itu sudah sudah padat tapi masih ada pembelinya keunikan apa yang anda akan bangun disitu? apa sih yang yang saya tuh nanti optimis bahwa ayam keprek saya tuh akan didatuhin banyak mahasiswa apa yang mau anda tonjolkan? kira-kira nah tarulah anda mau menonjolkan higienis ya higienis dan mungkin nanti murah ya pokoknya kelas mahasiswa lah ya higienis kita harus bisa mendisplay atau meyakinkan customer kita bahwa apa yang kita ulah itu higienis nah ayam keprek higienis itu merupakan sebuah sistem yang komprehensif ya prosesnya ada di mana? prosesnya ya higienis itu kan harus kita ukur ya higienitas ayam itu harus kita ukur ayam keprek kita itu harus kita ukur contohnya apa? nah kalau kita mau mengukur higienis higienis itu bisa diukur misalnya ya ayam itu usia berapa? yang sudah layak kita potong ya itu kan bisa diukur prosesnya itu diukur dengan waktu ya kemudian agar fresh maka ayam ini harus kita peroleh langsung dari peternak ayamnya itu bisa diukur kan ya dengan peran sekian-sekian dan sebagainya ya kemudian ayam ini kita peroleh dalam kondisi hidup kemudian kita pelihara hanya maksimal misalnya 1x24 jam karena begitu datang di tempat kita ya kita tidak biara lagi mungkin kasih makan 1x cukup kemudian kita potong ya dengan pemotongan yang halal misalnya ya karena konsumen kita kan klip misalnya kayak nah ini semua proses-proses ini itu bisa kita ukur jadi bisa kita define bisa kita jabarkan ayam yang yang seder itu yang gimana sih? ayam yang fresh dan ayam yang higienis itu gimana sih? yang higienis adalah ayam yang kita ambil dari peternak langsung ya setelah langsung kita bisa cek juga peternak itu ngasih ya cara melihara ayam ayamnya gimana gitu ya kandanya setiap sehat atau masehat pakannya gimana kemudian berapa minggu dia ada di kandanya pertama ya itu kita jabarkan kita kita ambil ya kita ambil kemudian ambil itu juga bisa kita ukur ya misalnya apa? kita ambil menggunakan kandang atau kotak atau kotak dari kayu atau dari box ya agar tetap gigi agar tetap sehat ayam itu biar gak stres itu satu kotak kita batasi maksimal berapa ekor itu kan bisa ikut kita ukur semuanya bisa kita define proses itu ya dalam perjalanan maksimal berapa jam itu bisa kita define setelah sampai di kandang kita kita pelihara berapa lama berapa kali 24 jam itu bisa kita define bisa kita ukur ya dan juga bisa kita analyze ini proses semua pekerjaan itu adalah proses yang bisa diterjemahkan bisa dijelaskan bisa didefinisikan bisa diukur bisa dianalisis bisa diperbaiki ya bisa diperbaiki dan juga bisa dikontrol nah ini pendekatan dari kualitas ya pendekatan kualitas yang mendasari pengembangan proses business management ya proses itu sendiri membutuhkan input atau X ya membutuhkan input atau X kemudian kita transform kita proses dan menghasilkan output atau Y gitu ya kalau tadi di video tadi itu juga kita juga bisa kita tajarinya oke saya akan oke ya dan memproduce output atau Y jika kita bisa mengontrol input maka kita juga akan bisa mengontrol output nah ini ya jadi kalau kita bisa mengontrol inputnya kita bisa mengontrol outputnya atau secara umum itu dimotasikan dengan Y sama dengan fungsi dari X atau Y itu adalah faktor terbatas pada X ya jadi output itu sangat dipengaruhi oleh input gitu ya ya nah ini kalau penekatan kualitas itu intinya adalah bagaimana kita mengurangi variasi dalam proses ya kalau variasinya itu penyebab variasinya itu sudah bisa kita identifikasi maka kita akan isolasi penyebabnya ya kita isolir penyebabnya kenapa penyebabnya itu yang nanti akan kita perbaiki ya nah kenapa harus kita fokus pada variasi dalam proses ya karena operasi itu merupakan faktor kritis dan penting jadi kalau kita bicara proses proses itu konditasnya dengan operasi operations gitu ya ini faktor kritis dan penting faktor yang bisa menentukan kualitas apa kalau kita bicara kualitas ya proses atau produk kita berkualitas atau tidak contohnya apa kalau kita bicara di bisnis kuliner tadi ya salah satu operasinya itu adalah mendapatkan ayam yang segar ya nah prosesnya apa prosesnya adalah mencari supplier ayam yang segar kalau kita tidak mempunyai supplier yang bisa kita apa memperoleh ayam segar dari situ maka operasi ini bisa bisa gagal gitu ya nah ini merupakan faktor kritis kemudian PDM itu juga menggunakan ukuran kinerja ya ukuran kinerja jadi kinerja itu kinerja proses itu bisa kita ukur ya ukurannya apa misalnya ukurannya adalah jumlah ukurannya adalah waktu gitu ya ukurannya adalah jumlah waktu presisi atau ketepatan ya kalau dalam politik kontrol atau proses apa namanya statistical statistical proses kontrol pengendalian proses statistik itu nanti ada ketepatan ya ada variasi kemudian proses ini juga harus memanfaatkan data ya kita mengandalkan pada pada data bukan opini ya kenapa kalau opini itu belum tentu kebenarannya jadi kita opini itu tidak bisa di-define tapi kalau data kita bisa men-define ya bisa kita ukur kemudian kalau terjadi kesalahan dalam proses kalau terjadi kesalahan ya dalam apa jadi kalau misalnya bisnis mengalami hambatan tertentu itu yang salah bukan orangnya sebenarnya tapi yang salah ada pada proses jadi proses perlu kita identifikasi penyebab diproses ya kemudian kualitas itu juga mengandung unsur never ending improvement jadi perbaikan yang terus-menerus tidak mengenal tidak mengenal perdi ya never ending empowerment apa never ending improvement jadi perbaikan yang terus-menerus ini pendekatan kualitas sampai sini ada pertanyaan atau ada yang punya ide atau gagasan tidak ada belum ada belum pak kalau gitu saya nanya ya saya nanya coba nanti ada yang punya opini gimana ini kita sudah lihat videonya cek mah ya alibaba.com nah kalau dari video tersebut kata yang kena ini ada banyak proses di sana ya salah satunya yang kita angkat misalnya proses mendigitalkan digitalisasi proses belanja jadi memandukan antara offline dengan online offline orangnya datang ke outlet orangnya datang ke mall onlinenya orangnya di mall itu tidak perlu ke outlet tapi cukup menggunakan aplikasi yang ada di depan mall untuk mencari barang jadi nggak muter-muter di mall nggak tapi di situ dirayakan katalog-katalog baru nanti menuju counter yang apa demo beli barang nah itu itu juga bagian dari proses nah untuk membangun ini alibaba itu membutuhkan input apa dan outputnya apa paham maksud saya pertanyaan saya inputnya apa outputnya apa ya inputnya sehingga dari input tersebut nah prosesnya prosesnya adalah bagaimana mendigitalkan di mall itu ada yang yang kasih pendapat inputnya apa inputnya apa inputnya apa apa yang diinginkan oleh kustomer kan itu ya apa yang diinginkan oleh customer kan itu ya Apa yang diinginkan oleh customer Tadi kan ada Customer menginginkan ini, ini, ini Dia tuh Berbelanja tetap di outlet Tapi tidak perlu Mencari Kesana kemari Gimana sih, berapa harganya, barangnya apa saja Tapi dia begitu masuk ke outlet Experience sudah dia dapat Tapi untuk membuat simple Tadi kan ada jawaban dari Aulia Simple, make it simple Untuk membuat simple Maka dibuatlah digital Digitalisasi, inputnya apa? Inputnya adalah kebutuhan Nah, kebutuhan itu nanti akan Dishow, akan dipenuhi dengan Oh, orang kalau kemul ini Akan butuh ini, ini, ini Makanya di platform digital yang mereka bikin Katalognya itu disediakan Outputnya adalah katalog Inputnya adalah Kebutuhan, outputnya nanti katalog Disediakanlah barang-barang yang Berdasarkan input itu Konsumen inginkan Begitu Kalau go put, inputnya apa inputnya? Inputnya ada kebutuhan Belanggan, kebutuhan customer Ada input juga Menu yang dibikin oleh Para senan atau para Mitra Harga itu juga Baik, yang kedua Pendekatan Untuk kita Meng Mengakses atau mencermati Asal-mula proses business management Itu pendekatan rekayasa Ulang proses bisnis Atau sering disebut sebagai Proses business Re-engineering DPR Ya Ini Kemukakan oleh Hammer Dan juga Hammer dan Chambi Nah Kenapa disebut Proses Ini merupakan Apa ya Bentuk kritik Bentuk kritik Atau Perbaikan dari Pendekatan sebelumnya Yaitu kualitas Kalau pendekatan kualitas Itu sangat menekankan pada Proses Atau aktivitas Ya Aktivitas Ada Apa Aktivitas dari sikap Setiap Proses Nah Kalau dalam DPR Ini penekanannya Penekanannya adalah pada Redifinisi proses Jadi Mendefinisikan uang proses Proses Tidak dipandang Tidak hanya dipandang Sebagai Satu Apa namanya Sekuensi dari Aktivitas Ya Aktivitas Misalnya Misalnya gini Dimasuk Sekuensi dari Aktivitas itu gini Sistemnya adalah Memperoleh Ayam yang Segar Ya Di dalamnya ada proses Yaitu proses Memperoleh Ayam Proses ini kita Gambarkan dengan Aktivitas Aktivitas apa Mencari Peternak Atau Mengontrak Peternak Sudah Sudah Kita punya Peternak Kemudian Untuk mendapatkan Ayam Kita order Kepada Peternak Bisa melalui Telepon Bisa melalui Whatsapp Bisa melalui Faksimil Mungkin Order Peternak Menerima order Peternak menerima order Dari Kita Peternak Melakukan Pengecekan Ayamnya ada Tidak Ada pertanyaan nanti Ayamnya ada Oh kurang Kurang Terus apa Kalau kurang Kurang Dari tahu Ke kita Bisa gak Dimundur Bisa gak kami Sedihkan segini dulu Tidak tahu Oh kurang Kita cari Outsource Kita cari vendor Ayam yang lain Yang bisa memenuhi Itu Lagi satu proses Sequentnya seperti itu Menerima order Mencek Persejaan ayam Persejaan ayam Kurang Beli Ke Peternak lain Itu Urutan proses Urutan proses Nah Kalau Definisi proses ini Kita Mendefinisikan Ulang proses Itu sendiri Yaitu Merupakan Pekerjaan yang End to end End to end itu Rantai pasokannya Dari hulu Sampai ke hidil End to end Di dalam enterprise Tapi gitu ya End to end nya Itu mendapatkan Ayam yang segar End to end nya Apa Proses Mendapatkan Peternak Proses Mengirim order Kepada Peternak Itu End nya Di hulu Ya Sudah nanti ada Kegiatan Inbon logistik Sudah di order Bagaimana Cara Menganggut Ke gandang kita Itu End to end Di dalam enterprise Untuk Menciptakan Customer value Jadi Penekanannya Di sini Adalah Customer value Customer value Itu apa sih Secara Definisi Cara matematik Dupa Customer value Itu dihitung Perbandingan Antara benefit Yang didapat Oleh customer Dengan Cost Yang dikeluarkan Oleh Customer Antara benefit Yang didapatkan Dengan cost Yang dikeluarkan Oleh customer Nah Fokusnya 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 Menengkeras Ginoja Operasi Kenapa Operasi Penekanannya Karena Ginoja Operasi Ini Nanti akan Menentukan Menentukan Untuk Kita Bisa Menciptakan Customer satisfaction Sehingga Menimbulkan Customer Loyalty Dan Juga Berbisnis Secara Efisien Ini Semuanya Bermuara Pada Operasi Bermuara Pada Operasi Yaitu Ini berdapat Pada Ginoja Bisnis Secara Keseluruhan Ginoja Bisnis Nanti Bisa Dikur Dari Berbagai Aspek Tentu saja Kita harus Memperhatikan Ginoja Bisnis Dari Customer Satisfaction Dari Efisiensi Operasi Karena Nanti Gambarnya Kekos Nah Aspek Pendokrasi Leja Ini Harus Dirumuskan Dalam Proses Yang Lintas Fungsi Proses Nasional Nah Disini Karena Kita Melibatkan Banyak Fungsi Kita Harus Bisa Mengeliminasi Fragmentasi Proses Membuang Keragaman Proses Proses Yang Terfragment Proses Yang Beradab Contohnya Apa yang Beradab Itu Misalnya Ada Delay Adanya Overhead Atau Kejahatan Kejahatan Lain Yang Memvaluating Kita Membaikan Nilai Tambah Atau Adanya Error Adanya Kompleksitas Proses Nah Itu Kita Elimum Itu Merupakan Fragment Bagaimana Mengukur Benefit Atau Proposnya Yaitu Customer Delivery Redefinisi Proses Itu Ujungnya Bagaimana Kita Menjengahkan Customer Delivery Atau Memaksimalkan Customer Contoh Contoh Gini Ini Pengalaman Pengalaman Saya Pribadi Tahun Sekitar 2012 11 11 11 13 Itu Diminta Sama Saya Waktu Tinggal Di Banjar Masih Jadi Ada Fotokopijasi Yang Dilegalisir Mau Digunakan Untuk Kepentingan Pekerjaan Dia Minta Besok Surit Sampai Besok Besok Bisa Sampai Masih Sekarang Dia Minta Pagi Ini Dia Minta Besok Sudah Harus Sampai Sana Ini Kan Wah Gimana Caranya Saya Sebagai Customer Mempunyai Banyak Preferensi Saya Bisa Ngirim Ke Post Saya Bisa Ngirim Melalui Waktu GNT Belum Ada Biki Atau GNI Atau Apa Lagi GNT Kemudian Si Jepang Belum Ada Nah Datanglah Saya Karena Saya Dulu Pernah Bekerja di PT. Post Pensiun Dari PT. Post Saya Punya Referensi Pos Atau GNT H2 Ini Yang Jadi Referensi Saya Referensinya Kemana Kalau Post Saya Sudah Kenal Benar Ini Kalau Ke Daerah Banjar Masin Ini Gak Bisa Dibayangkan Gak Bisa Dianggalkan Gitu Ya Gak Tau Prosesnya Gimana Pasti Terlaku Hanya Saya Ke Online GNA Di Setra Sarimor Saya Kesana Di GNA Itu Saya Dapat Giliran Yang Ketujuh Ambil Nomor Anggrian Giliran Ketujuh Nah Si Pelayannya Counter Staffnya Itu Tidak Ramah Jadi Dia Sambil Tanyakan Kepada Pengirimnya Calon-Calon Pengirim Itu Tanpa Menambah Tantalog Tanpa Melihat Muka Dari Yang Diat Dialog Melihat Di Komputer Terus Saya Membanyakan Kalau Saya Menilai Layanan Ini Ini Nilainya Tidak Bagus Benefitnya Sangat Rendah Buat Saya Saya Dilayani Tidak Ramah Kalau Saya Di kantor Post Saya Pasti Dilayani Ramah Kenal Petugas Terus Tidak Ngantri Ini Tidak Satu jam Sudah Hampir Satu jam Tidak Ngantri Kalau Saya Bilang Benefit Itu Hanya Proses Itu Keramahan Petugas Tidak Itu Pukan Proses Itu Maka Benefit Sangat Rendah Oke Giliran Saya Masuk Set Kirim Kemana Pak Ke Banjar Masjid Pak Layan Mesok Sampai Karena Besok Wah Sudah Terasa Wah Tidak Nggak Nah Suatu saat Saya juga Ditanya Nomor HP Nomor HP Saya Berpikir Paling Nomor HP Nanti Kalau Saya Komplain Paling Saya Dihubungi Pake Nomor Ini Nah Ternyata Besok Harinya Menjelang Jam 4 Di HP Saya Ada SMS Report Dari GNI Ngasih Tahu Bahwa Ada Modifikasi Melalui SMS Lalu WA Bumada Your LV Bill Has Been Received Jadi Dokumen Anda Paket Anda Sudah Diterima Oleh Namanya Nomor HP Sama Waktunya Nah Apa yang terkesan Di saya Saya Nggak Minta Informasi Tapi Saya Dikasih Beban Saya Saya Bayar Omkos Kirim 20.000 Satu Ampok 20.000 Nah Saya Nggak Nyangka Bahwa Informasi Yang Saya Butuhkan Itu Ternyata Dikasih Tanpa Sanita Umumnya Kalau Perusahaan Kurir Itu kan Dikompen dulu Baru Dia Ngasih Tahu Kita Akan Mencari Lewat Internet Misalnya Jadi Informasi Yang Pada Umumnya Para Perusahaan Kurir Informasi Bagi Perusahaan Kurir Obisik Itu Sangat Penting Menjadi Salah Satu Kunci Apakah Mereka Berhasil Atau Tidak Mereka Bagus Atau Tidak Informasi Itu Semua Mengakui Tapi Cara Memproses Informasi Diredefine 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 Kalau hampir Semuanya Informasi Itu Diserahkan Kepada Konsumen Artinya Konsumen Lampang Pool Dia Pengen Ngecek Sudah Sampai Belum Dokumen Paketnya Atau Dia Kompen Kok Tidak Sampai Dia Kompen Atau Dia Lewat Internet Itu Ngecek Duluan Itu Namanya Pool Butuh Baru Minta Tapi Ini Tidak Kita Tidak Minta Tapi Dikasih Ini End to End Prosesnya Pakai apa Teknologinya Pakai SMS Jadi End to Endnya Sebenarnya Begitu Saya dapat Informasi Bahwa Paket Sudah Diserahkan Maka Benefit Yang Tadinya Saya Rasakan Hanya Keramahan Dan Kelamaan Waktu Ngantri Itu Menjadi Benefit Yang Sangat Utama Yang Utama Adalah Dokumen Sampai Dan Di Infokan Itu Yang Utama Jadi Benefit Itu Kalau Besar Nilai Benefit Tidak Terhingga Customer Value Menjadi Sangat Besar Tidak Terhingga Dibagi 20 Tidak Terhingga Sangat Besar Ini Contoh Bagaimana Redfinisi Proses Yang Tantinya Kalau Tanpa CNA Report Itu CNA Itu Nanti Menunggu Kalau Sudah Komplen Mereka Akan Follow Kalau Tidak Ada Komplen Sudah So Proses Tidak Ada Masalah Konsumen Tidak Komplen Tapi Dengan Adanya Notifikasi Oleh CNA CNA Notification CNA Report Maka Konsumen Itu Mempunyai Layanannya Jadi Exciting Exciting Tujuhnya Adalah Menciptakan Customer Value Memaksimalkan Customer Contoh Seperti itu Nah Dalam BPR BPR Ini adalah Filosofinya Adalah Melakukan Rethinking Dan redesign Secara fundamental Jadi Di sini Rethinking Apa Semua Pudang Kurin Mengakui Bahwa Informasi Sangat Penting Informasi Harus Diberikan Kepada Customer Nah Ini rating Ini Apa Kalau Bukan CNA Itu Diberikan Nanti Nunggu Customer Minta Komplen Baru Diberikan Tapi CNA Melakukan Rethinking Informasi Sangat Penting Bagi Customer Oleh Karena Itu Jangan Sama Kata Menkomplen Tapi Kita Sudah Kasih Jadi Informasi Itu Dipush Bukan Dipush Oleh Customer Dipush Oleh Company Itu Rethinking Sama-sama Mengakui Penting Antara Post Dengan CNA Tapi Post Melakukan Rethinking Ini Penting Dan Tidak Boleh Dilakukan Pull Oleh Konsumen Tapi Harus Kita Push Informasi Harus Kita Kasih Itu Rethinking Redesign Yang Tantinya Manual Atau Pake Internet Maka Itu Dilakukan Secara SMS Harus Men-design SMS SMS Yang Dikirikan Oleh Mesin Kayak Sekarang Yang Dilakukan Oleh Go Food Go Jack Meskipun Itu Mesin Tapi Mesin Itu Dibikin Artificial Intelligent Yang Bisa Ramah Untuk Menyata Konsumen Kalau Adalah Di Go Food Mereka Itu Seolah-olah Dialog Pada saat Kita Mesin Ada Sapaan Dari Driver Yang Sapaan Itu Mesin Yang Jalan Yaitu Redesign Jadi Redesign Dan Redesign Secara Fundamental Untuk Improve Improve Dan Tentu Saja Untuk Memperbaiki Pinerja Bisnis Apa Yang Harus Dibenahi Apa Yang Harus Dipikirkan Yaitu Berkaitan Dengan Cost Biaya Produksi Biaya Overhead Dan Biaya Dengan Stampe Customer Quality Atau Service Kualitas 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 Kemudian Service Dan Speed Jadi Redesign Dan Redesign Secara Fundamental Untuk Melakukan Perbaikan Atau Pengembangan Untuk Kena Maksimal Memaksimalkan Kira-kira Bisnis Yang Dibur Dalam Cost Nanti Kita Bicara Evisiensi Kualitas Kualitas Kita Bicara Customer Service Ini Bicara Operasi Nah Isu yang Diangkat Dalam BPM 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 itu Colsonnya Pada 3 hal Yaitu Value Adding Kemudian Hand Off Dan Juga Control Value Adding Itu Seperti Apa Value Adding Itu Seperti Ini 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 Value Adding Apa Value Addingnya Value Addingnya Apa Value Value Addingnya Value Addingnya Kita Nggak Bilangan Banyak Waktu Itu Contoh Value Adding Banyak Value Adding Kita Bilangan Banyak Waktu Hand-off Hand-off itu mengalihkan pekerjaan Ke yang lebih nyaman Ke yang lebih mudah Lebih simple Aspeknya ya Dan juga kontrol Kontrol yang mudah Jadi Bisnis proses re-engineering Itu diperlukan untuk Atau dalam 3 kereta ini Kelihatan hand-off dan kontrol Melalui apa? Melalui ini, unsur-unsur Proses bisnis, yaitu proses itu sendiri Prosesnya Aktifitas Kemudian dari sisi atau dari level Strategik dan value edit Level strategik dan value edit Dan nanti bisa menghitung Mengevaluasi value edit juga bisa Kemudian Mengoptimalisasi Mengoptimisasi workflow Fondaktifitas Fondaktifitas workflow Jadi Dengan sumbernya yang kita miliki Dengan proses yang kita Rancang Itu kita berharap Bisa menghasilkan produk yang lebih tinggi Atau Produk Sangat sedikit Itu optimalisasi Workflow Itu produktifitas Workflow Kemudian Juga memperhatikan Jadi real definisi bisnis Itu juga Memperhatikan adanya Rapid Dan juga radical Dan juga redesign Menyeluruhi Tapi itu artinya apa? Artinya Redesign dilakukan secara cepat Juga secara radikal Radikal itu Menyeluruh Menyeluruh Dan Tertanam akarnya Radikal Untuk melakukan redesign Jadi redesign yang dilakukan secara Cepat Dan radical Itu kalau kita berpikir Ratinging dan redesign Ratinging dan redesign Itu filosofi yang sangat lajit Di proses business management Yang berbasis pada Rekayasa ulang proses Bisnis Atau bisnis proses Re-injivir TPA Tujuannya apa? Tujuannya Tujuannya adalah Untuk Reduce cost Dan negative profit Dengan Cost yang tereduksi Maka biaya Juga akan Turun Kalau biaya turun Sementara Sales kita tetap Maka kita akan Bisa memperoleh Profit yang lebih tinggi Itu inti pemikinannya Apa bedanya Dengan quality? Quality itu sangat menekankan Proses detailnya End to end Untuk setiap kegiatan itu Di Apa? Di Apa? Apa namanya? Fokus pada end to end Dari seluruh kegiatan Sementara kalau yang ini Kalau ini Aktivitas tinggi Aktivitas tinggi Kalau yang ini adalah End to end Dari Seluruh proses Atau pekerjaan Di dalam Organisasi Atau Food advice Jadi tujuannya Akhirnya tetap aja Reduce cost Dalam langkah Meleverage profit Memulai biaya Dan mendokrat COVID Sampai sini dapat kenyap Untuk asal-usul BPM Asal mula BPM Tidak ada Oke Kalau tidak ada Kita akan lanjut Jadi Customer value Itu nanti Kita define Sebagai Perbandingan Antara penting Dengan cost Nah Definisi proses Itu pada Intinya adalah Menciptakan Customer value Atau memaksimalkan Customer value Oke Kita lanjut Pada Pointer yang kedua Siklus manajemen proses Jadi Manajemen proses Itu dimulai dari Pendesign Desain Desain Kemudian Pendokumentasi Dan proses Implementatif Nah ini Kemudian Flow-nya Atau Algoritma Yang harus kita Rumus Yang harus kita Tempuk Kita lakukan Pada saat kita membuat Menyusun dokumen Proses Proses bisnis Manajemen Kemudian Setelah kita Buat Dokumen Sudah Oke Kemudian Proses implementatifnya Sudah Di forecast Sudah Cukup bagus Desainnya juga Kemudian Pastikan bahwa Proses yang sudah Didesain ini Sudah Didokumentasikan ini Sesuai Pastikan itu adalah sesuai Sesuai dengan siapa Sesuai dengan Sesuai dengan siapa Sesuai dengan standar Sesuai dengan standar Contohnya apa Contoh misalnya Pengalaman saya Waktu masih di kursa logistik Jadi waktu itu Kita tuh Ikut tender Untuk penanganan Distribusi Koli PT Pertamina Lubrikan PT Pertamina Lubrikan itu Perusahaan Anak perusahaannya Pertamina yang Khusus Produksinya adalah Khusus 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 Misran Kemudian Fastron Ada yang Ada yang Didistribusikan Dalam bentuk curah Curah itu Ditaruh Di Teknik Khusus Kayak Dekker Tapi Jangan Ada yang Juga Distribusikan Sudah dalam bentuk kawing Ya Sudah dalam bentuk kawing Nah Salah satu persyaratan vendor Pertamina Lubrikan Itu adalah Teman Sarakan Bahwa Si vendor ini Harus mempunyai Sistem manajemen Pengendalian Limbah Ya Pengendalian limbah Dan Atau ISO 14001 Nah Nah Mau gak mau Kami sebagai vendor Itu harus Menyusun ini Ya Menyusun ini Pastinya apa? Pastinya adalah Karena sudah ada yang membuat Sudah ada yang membuat Standar ya Maka kita hanya Mengadu pada ISO Ya ISO 2001 Ini pastikan Sesuai atau tidak Dengan dokumen ISO Kalau sesuai Maka disini kita langsung Kita lakukan Pengumuman kinerja proses Ya Kinerja proses Untuk Pembuangan Proses Kinerja proses Untuk Pembuangan Moli bekas Itu gimana sih? Ya Itu nanti dibuat Dokumen Dokumen proses Ya Kalau kita Mendasarkan diri Pembuatan dokumennya Berbasis Berbasis Kualitas Manajemen itu Bisa pandang Karena titik-titik Prosesnya akan Sangat banyak Ya Kemudian Ukuran kinerja proses Misalnya Misalnya Seluruh Terkian Apa Ada di Yang di bawah Manajemen Pengelolaan Tool Pool Benaraan Misalnya Poolnya itu ada Di Tambun Ya Itu Dicek Rutin Ganti-ganti Oleh Cara rutin Disipin dan rutin Disipin dan rutin Yang Harusnya diukur Misalnya 10.000 km Satu kali ganti Oli Atau Empat bulan Harus ganti Oli Meskipun Tidak dipakai Nah itu Harus kita tuahkan Dalam bentuk dokumen Nah nanti Kinerjanya Kita bandingkan Kita yang terdokumentasikan Dan kita lakukan Sesuai dengan Kinerja atau enggak Dengan ukuran Kinerja yang Dikuat Pakat Gitu ya Kalau Pembuangan oli Oli itu nanti Berarti Setiap Terat Itu Kalau misalnya Sudah Menempuh 10.000 km Atau Ya Berapa bulan Itu harus diganti Nah kita cek Di dokumen ada Mengganti Oli Secara Konsisten Berapa kilometer Atau Berapa Jamatuhari Ya Ini kita bandingkan Terus pahami Kebutuhan pelanggan Dan melakukan benchmark Smart Jadi Keputuhan pelanggan kita Itu adalah Karena kita Bidugi Yang dipertanggung Kebutuhan mereka Apa sih Keputuhan mereka Bawa Vendornya Itu harus mempunyai Kendaraan yang Benar-benar Beruji Apa yang beruji Itu apa Kendaraan Misalnya Tahunya dibatasi Paling Luas Setahu sekian Olinya rutin Dilakukan Tinggal dengan Olinya Termasuk Penalapan Itu nanti ada Dokumen Atau misalnya Kalau ISO Itu dalam bentuk Dalam bentuk Dan terlihat Itu juga Ya Jadi memahami Ini kebutuhan Tenaga Kita bisa juga Lakukan Benchmark Karena Benchmark Adalah Supaya Untuk mencari Perbandingan Yang terbaik Dan kalau tidak Kita Kelakkan Larget Binerjanya Dengan melalui Berbagai Seperti ini Mengukur Binerja Dan Memahami Tentangan Untuk Dan melakukan Bansmark Bansmark Yang terbaik Kemudian Dari sini Kita Kelakkan Larget Binerja Binerja Dari proses Nah Setelah Kita Mempunyai Target Target Itu Didokumentasikan Maka Kita Check Pada Saat Di eksekusi Program Di eksekusi Jadi Kalau kami Itu Membuat ISO 11001 Dan Mengkursuskan Orangnya Orang-orang Yang nanti Bertanggap Pada Pembuangan Limbah Bekas Berikutkan Dari Dari Ternyata Waktu Di eksekusi Itu Gagal Terjadi Pelanggaran Yang Sangat Banyak Atau Penyimpanan Yang Sangat Banyak Di Sini Eksekusi Satal Atau Eksekusi Tidak Sesuai Dengan Design Ini Berarti Ada Penyimpanan Jika Eksekusi Tidak Sesuai Maka Apa Menyambilkan Perbaikan Atau Intervensi Dari Management Atau Dari Unit Ya Intervensi Ini Untuk Mengembangkan Rencana Intervensi Ya Mengembangkan Rencana Intervensi Dan Melakukan Upaya Perbaikan Jadi Dari Gap Ini Nanti Akan Kita Bisa Temukan Sebenarnya Akar Masalah Ada Dimana Pada Saat Kita Melakukan Eksekusi Sehingga Tidak Sama Dengan Design Kembangkan Rencana Intervensi Dan Kita Menemukan Dan Perbaiki Akar Masalah Ya Di Satu Sisi Kita Juga Melakukan Perbaikan Design Perbaikan Design Misalnya Dengan Modifikasi Atau Bahkan Kita Ganti Mungkin Kita Menemukan Dari Sekian Banyak Eksekusi Ada Beberapa Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Misalnya Apa Sistemnya Error Ya Sistemnya Error Kalau Misalnya Kita Menggunakan Salah Satu Sistem Misalnya Untuk Memonitor Kinerja Supir Misalnya Tentaraan Itu Supir Kita Memasang Satu Aplikasi Untuk Mendetect Pergerakan Mobil Menggunakan Tasis GPS Nah Di Sistem Itu Namanya Fleet Management System Ya Fleet Tentaraan 100 Kilometer Atau Sekian 10 Kilometer Batang-batangnya Berapa Itu Bisa Kita Pantau Untuk Apa Untuk Mokor Sebenarnya Misi Solarnya Itu Seberapa Sini Karena Mesin Atau Aplikasi Itu Sudah Bisa Memberikan Rekomendasi Ya Penggunaan Bahan Bakar Kemudian Ganti Oli Bahkan Instrumen Instrumen Yang Rumit Andakan Suatu Saat Terjadi Kasus Misalnya Sistem Error Sekarang Mobil-mobil Sekarang Banyak Pakai Elektrik Atau Pakai Hand Starter Automatik Ada Sistem Error Sistem Error Ini Bisa Menyebabkan Sistem Serang Seluruhan Itu Tidak Jalan Atau Sistem Tidak Compatible Sistem Tidak Compatible Nah Disini Dulu Kami Juga Diminta Sebagai Satu Sector Harus Mempunyai WMS WMS Warehouse Management System Warehouse Management System Nah Itu Sarannya Harus Bisa Akses Ke Sistemnya Pertamina Group Sistemnya Pertamina Group Sistem Untuk Keuangan Dan Penahdian Mempunyakan Platform SAP SAP Sehingga Kami Membuat Proses Menggunakan Tenaga Lokal Karena Bisa Sudah Ada Terdokumentasikan Itu Kemudian Disini Harus Compatible Dengan Sistem Yang Dimiliki Oleh Pertamina Maka Harus Dikembangkan Karena Platform Warehouse Management Sistem Dikembangkan Sendiri Sementara Pertamina Menggunakan SAP Nah Itu Harus Ada Interface Atau API API Namanya Akar Apa Akar Sistem Compatible Kalau Sistem Tidak Compatible Memangnya Kenapa Kalau Sistem Tidak Compatible Itu Nanti Akan Berantakan Hubungan Kita Dengan Customer Atau Hubungan Kita Dengan Bender Nanti Akan Berantakan Atau Karena Lack Of Training Jangan Sistem Yang Bermak Sistem Training Sehingga Tidak Memahami Cara Kerja Tidak Memahami Sistem Itu Nanti Akan Fatal Design Tidak Sama Dengan Eksekusi Karena Sistem Atau Data Koraktif Data Terkurangi Data Terkurangi Atau Device Rusan Contoh Kami Menggunakan Print Management Sistem Yang Dipasangi Alat GPS Nah Seantinya Alat ini Tidak Mengalami Tambahan Berarti Atau Sesuai Antara Desain Pada Saat Eksekusi Desain Itu Menggunakan GPS Tapi Pada Saat Eksekusi Tiba Tiba Sinyal Mati Gantuan Dari Operator Atau Alatnya Yang Rusak Ini Berarti Ada Device Rusak Jadi Modifikasi Sistem Atau Ganti Sistem Itu Mengacu Pada Potensi Kerugian Yang Muncul Jadi Sistem Keseluruhan Kerugiannya Kenapa Karena Sistem Error Karena Canal Canal Itu Canal Channel Channel Datuk Datuk Latin Kemudian Device Yang rusak Atau SDM Yang kurang Latin Nah Perbaikan Ini Jadi Pola Temukan Masalah Dan Perbaikan Itu Mengandung Pdc A Dini Konsep Tua Tuan 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 Itu ada Plan Ada Do Ada Check Ada Action Plan Itu nanti ada Di sini Kemudian Do Ada Mulai Di sini Ini Do Kemudian Check Check Cek Semua Kompon Ini Memenuhi Unsur-unsur Pertanyaan Ini Dan Tidak Kemudian Action Kalau terjadi Penyimpanan Maka Action Silahkan Perbaikan Jadi Siskus Manajemen Proses Itu Juga Mengatuh Batas Siskus Manajemen Secara Tuan Sampai Sini Ada Tanya Cukup Belum Ada Pak Tidak Ada Oke Kalau Tidak Ada Berarti Anda Sudah Bisa Ikuti Dan Nangkep Apa Yang Saya Sampaikan Ya Ini Siklus Menutus Proses Oke Lalu Apa Siklus Manfaat Dari Proses Manajemen Proses Itu Sendirinya Dengan Manajemen Proses Maka Kita Bisa Mengecek Bisa Menevaluasi Proses Kita Memenuhi Harapan Pelanggan Atau Tidak Kalau Tidak Memenuhi Perlu Di Perbaiki Atau Perlu Diganti Nah Disini Kita Bisa Lihat Manajemen Proses Itu Bisa Memungkinkan Kita Untuk Mencreate Proses Atau Bisnis Yang High Performance High Performance Gimana Mengukur High Performance High Performance Misalnya Kita Terapkan Ke Bisnis Kita Yang Tadi Kuliner Yang Hygien Sehat High Performance Nya Itu High Performance Nya Itu Bisa Dikur Dari Bisnis Secara Keseluruhan Kalau Ukur Bisnis Secara Keseluruhan Itu Kita Misalnya Ukur Dari Sisi Customer Customer Puas Customer Loyal Dari Sisi Efficiency Operasi Kita Bisa Beroperasi Secara Efficient Itu High Performance Ujung-ujungnya Kita Bisa Memperoleh Profit Yang Lebih Besar Karena Abisian Berarti Kosen Turun Maka Profit Nya Itu Great High Performance Secara Keseluruhan Dari Bisnis Tapi High Performance Ini Juga Bisa Dipur Dari Setiap Elemen Atau Dari Setiap Subsistem Contoh Kalau Ayam Ayam Kita Bicara Ayam Belum Masak Belum Penyajian Belum Deliverinya Hyper Performance Dari Sisi Ayam Higienis Yang Sekejap Misalnya Kita Purk Kita Mendapatkan Ayam Fresh Dari Ternak Berarti Ternak Itu Supaya Kita Perform Diukur Dengan Apakah Dia Bisa Memprovide Atau Menyediakan Ayam Saat Kita Membutuhkan Itu Kalau Kita Mempunyai Subwayer Yang Bagus Berarti Subwayer Kita Akan Hyper Pop Kenapa Karena Itu Nanti Akan Berpengaruh Pada Kesuksesan Bisnis Kita Juga Performen Bisnis Secara Semua Juga Kalau Kita Sulit Mendapatkan Ayam Atau Material Maka Produksi Akan Deganggu Sehingga Nanti Delivery Menu Atau Box Nasi Yang Dikis Oleh Kast Kembali Itu Juga Nanti Akan Mengalami Kesulitan Sebalik Kalau Misalnya Si Vendor Atau Si Pertanak Itu Setiap Saat Kita Perlukan Ada Maka Kita Tidak Mengalami Kesulitan Untuk Pemenuhan Order Contoh High Performance Kemudian Kita Bisa Memoperasikan Dengan Manajemen Proses Kita Bisa Proprasi Secara Lower Cost Secara Lower Cost Maksudnya Contohnya Apa Dengan Proses Yang kita Manajemen Bisa Memoperasi Secara Lower Cost Maksudnya Atau Contoh Penelapannya Gimana Anda Anda Kalau Misalnya Mau Bergendara Melalui Jalan Tol Dulu Beberapa Tahun Yang Lalu Di Jalan Tol Masuk Itu Masih ada Petugas Yang Membatikan Karpu Tol Nah Manajemen Jasa Marga Itu Melakukan Redinking Dan Redesign Intinya Nanti Bagaimana Menciptakan High Performance Untuk Bisnis Tol Dan Mengoperate Secara Lower Cost Di Setelah Suatu Di Redinking Pertama Redinking Bagaimana Caranya Agar Di Pintu Masuk Itu Bisa Dilakukan Automasi Kalau Automasi Berarti Nanti Bisa Mengurangi Error Kerja Bisa Mengurangi Disini Caranya Gimana Caranya Teknologi Sudah Memungkinkan Teknologi Sudah Memungkinkan Tinggal Dikuat Alat Dan Sistem Akhirnya Dibikinlah Auto Get Auto Service Service Get Jadi Menggunakan Sensor Kemudian Nanti Benaran Masuk Sensor Dan Membaca Kemudian Tempelkan Kartu Kartu Keluar Ya Tempelkan E-tolnya Elektron-e-tol Kartu Keluar Kartu Keluar Nah Dengan Adanya Otomasi Itu Maka Tidak Perlu Lagi Mempekerjakan Orang Ya Karena Kita Perlu Mempekerjakan Orang Maka Bisa Menghemat Biaya Bulanan Menggaji Orang Yang Tidak Satu Kit Itu Satu Orang Satu Kit Itu Tiga Orang Karena Sip Satu Kali 24 Jam Sip 8 Jam 8 Jam 8 Jam Berarti Satu Kit itu Dalam Satu Kali 24 Jam Menggaji Tiga Orang Harus Membayar Tiga Orang Dengan Andanya Automatic Operata Automatic Gate Tidak Perlu Lagi Orang Tidak Perlu Membayar Gaji Itu Berarti Operate With Lower Cost Dan Juga Faster Speed Speed Yang Lebih Cepat Kalau Dengan Orang Maka Orang Itu Mempunyai Kelelahan Ada Titik-titik Kelelahan Fetik Kelelahan Fisik Kelelahan Psikis Kemudian Kalau sudah Lelah Pasti Kecepatan Untuk Memberikan Kartu Juga Akan Berkurang Beda Dengan Mesin Mesin Itu Asal Dikasih Setrum 220 Volt Stabil Konsisten Mesin Itu Akan Bisa Bekerja Secara Maksimal 24 7 24 Jam Dalam 1 Hari 7 Hari Dalam 1 Nibu Itu Bekerja Full Dan Cepat Faktor Speed Kemudian Greater Accuracy Akurasi Yang Lebih Besar Tadi Kalau Orang Itu Nanti Mungkin Ada Kesalahan Kesalahan Karena Sudah Lelah Nanti 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 Atau Masihnya Salah Nah Kalau Dengan Mesin Maka Mesin Akurat Satu Mobil Satu Sensor Kerja Maka Yang Keluar Satu Kartu Tidak Mungkin Ada Double Itu Better Accur Reduce Accent Reduce Accent Itu Jelas Accent Jadi Tidak Belagi Memperkerjakan Karyaman Accent STM Tidak Belagi Kemudian Kalau Memperkerjakan Karyawan Pangunannya Harus Dibuat Didesain Demikian Rupa Untuk Melindungi Pekerja Juga Itu Juga Aset Nah Dengan Adanya Mesin Otomatis Digit Masuk Maka Cukup Dikuatkan Pangunan Untuk Memberi Atapnya Itu Hanya Untuk Penuh Bicara Kemudian Enhanced Flexibility Contoh Yang Sangat Karena Bangunannya Didesain Demikian Lepas Dibuat Sistem Polk Di tempat lain Sudah Dibuat Setengah Jadi Proses Yang Termini Proses Proses Yang Termini Itu Bisa Menimbulkan Konsistensi Proses Yang Konsisten Konsisten Itu Artinya Terus Menerus Sampai Ada Frutuasi Atau Variasi Yang Ada Variasi Jadi Konsisten Jadi Proses Yang Terminis Itu Nanti Bisa Menampilkan Proses Yang Konsisten Dan Lowering Cost Jadi Konsisten Itu Asal Tadi Jadi Kalau Pokoknya Seturunya Tidak Turun Konsisten Kemudian Speed Sama Dan Kuribu Yang Tinggi Ini Proses Yang Terimis Nah Tujuan Akhirnya Apa Tujuan Akhirnya Tadi Lowering Operating Cost Tidak Perlu Lagi Membayar Gaji Begawai Yang Ditempatkan Di Entrance Gate Atau Gate Masuk Pintu Terbang Masuk Kemudian Hire Customer Satisfaction Kepuasan Yang Lebih Tinggi Pada Customer Karena Customer Tidak Lagi Menghadapi Orang Yang Mungkin Tidak Ramah Atau Tidak Akurat Lambat Ya Karena Yang Tidak Dalam Mesin Ya Sudah Ini Berarti Secara Otomatis Dan Ini Bisa Meningkatkan Higher Customer Satisfaction Dan Pada Akhirnya Hujunya Kalau Cost Nya Rendah Satisfaction Customer Yang Tinggi Maka Bisa Meningkatkan Business Performance Saya Dikur Dari Sisi Market Customer Yang Puas Dari Sisi Profit Profit Yang Tinggi Ya Ini Business Performance Yang Tinggi Ini Ucunya Ya Bisa Dicerna Logikanya Apa Manfaat Management Proses Ada Pertanyaan Tidak Ada Oke Jadi Logikanya Seperti Ini Anda Nanti Dari Seperti Seperti Ini Nah Kita Bisa Merumuskan Proses Membangun Merumuskan Management Proses Bisnis Atau Memanage Proses Bisnis Ya Dengan Beberapa Faktor Yang Memungkinkan Untuk Merumuskan Proses Itu Sendiri Di Proses Ineblown Ada Beberapa Ada Lima Yang Pertama Kita Harus Membuat Desainnya Jadi Proses Itu Bisa Diminish Kalau Kita Punya Desain Proses Desain Prosesnya Seperti apa Sebayang Nggak Mendesain Proses Misalnya 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 Kalau Di Pintu Tol Otomatis Yang Sebelumnya Pakai Tenaga Orang Didesain Menjadi Non Orang Menjadi Otomatis Itu ada Desain Proses Nah Desain Proses Ini Juga Harus Ada Ukuran Prosesnya Ukuran Proses Misalnya Apa Ukurannya Kalau Kita Bicara Disini Misalnya Akurasi Tadi Ada Akurasi Akurasi Kalau Kita Mendesain Proses Dari Manusia Ke Mesin Akurasi Itu Bisa Dari Apa Misalnya Dari Jumlah Kartu Yang Bisa Dikeluarkan Atau Jumlah Menit Atau Waktu Yang Diperlukan Untuk Mengeluarkan Satu Kartu Itu Bisa Dipakai Sebagai Ukuran Akurasi Bagaimana Cara Ukurnya Dari Saat Alat Mendeteksi Ada Objek Dari Sensor Maka Alat Itu Menyakkan Bereaksi Pertama Menularkan Sensor Alat Itu Mendeteksi Ada Objek Kemudian Si Objek Nanti Menempelkan Kartu Elektronik Elektronik Membaca Kartunya Ada Saldonya Kemudian Begitu Membaca Nanti Kartu Keluar Begitu Kartu Keluar Nanti Gerbang Buka Itu Disisai Itu Kemudian Ukurannya Nanti Bisa Kita Pakai Banyak Hal Misalnya Ukuran Itu Jumlah Kartu Yang Dikeluarkan Itu Si Pengguna Menempelkan Kartu Keturnya Berapa detik Keluar Satu Sensornya Membaca Berapa lama Dia harus Membuka Atau Kapan Dia harus Membuka Sampai Objek itu Hilang dari Sensor Misalnya Kayak gitu Itu Ukuran proses Proses Performer Itu Juga Harus Kita Kembangunkan Bagaimana Kita Mengukur Proses Tadi Bisa Dikur Performernya Apa Performernya Apa Performernya Tadi Misalnya Performernya Itu Bisa Dikur Misalnya Konsistensi Kemudian Cost Speed Konsistensi Itu Konsisten Setiap Kali Ada Objek Sensor Maka Konsisten Dia akan Membaca Objek Sensor Kemudian Objek Kartu Ada Kartu Kebajak Maka Dia akan Otomatis Mengeluarkan Kartu Dan Membuka Kertan Dan Itu Dilakukan Secara Konsisten Kalau Prosedurnya Dipenuhi Performernya Apa Performernya Misalnya Bisa Dikur Dengan Waktu Kemudian Infrastruktur Apa yang Diperlukan Infrastruktur Yang Diperlukan Misalnya Tadi Ada Alat Pemaca Sensor Kemudian Ada Gate Yang Bisa Otomatis Diprogram Dan Siapa Proses Owner Harus Didefiniskan Karena Proses Owner Ini Nanti Tidak Bertanggungjawab Bertanggungjawab Proses Berjalan Atau Tidak Contoh Misalnya Proses Enable Yang Tadi Saya Sampai Kami Memperoleh Vendor Untuk Distribusi Oli Punyanya Pertamina Lubrikan Pertamina Lubrikan Mensyaratkan Bahwa Vendor Distributor Oli Itu Mempunyai Standar Manajemen Pengolahan Limbah Dan Itu Didokumentasikan Jadi Kami Mengajukan ISO Kami Mencertifikasi Sistem Manajemen Pengolahan Limbah ISO 14001 Kalau ISO Ada Design Proses Kami Buatkan Design Proses Purut-turutan Proses Untuk Pengamanan Limbah Kita Mencama Di tanah Kita Mencermari Udara Kemudian Konsistensi Terhadap Waktu Pemeriksaan Kendaraan Pembuangan Limbah Di waktu Nanti ada Oli Oli Bekas Ban Tret Yang harus Dikanti Dan Seperti Kemudian Ada ukuran Prosesnya Ukuran itu Macem-macem Ada ukuran Oli ini Harus Disimpan Berapa Lama Di Tempat Penampungan Penampungannya Itu Luasnya Berapa Meter Beski Atau Berapa Kubik Terbuat Dari Bahan Apa Kemudian ada Proses Performenya Proses Performer Itu Nanti Kinerja Proses Penguangan Limbah Itu Dikur Dengan Apa Tingkat Tingkat Mencemari Lalu Lalu Kami Dulu Limbah Yang sudah Kami Buang Itu Nanti Kita Mencari Fabrik Oli Juga Fabrik 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 Bisa Mendaur Ulang Oli Fabrik Spare Park Yang Bisa Mendaur Kurang Oli Itu Nanti Juga Akan Dicek Proses Dau Ulang Jadi Proses Dari Kita Memberitahukan Kepada Perusahaan Yang Bisa Mendaur Ulang Kapan Ada Oli Yang Sudah Memenuhi Kapasitas Untuk Dihambil Sama Mereka Bagaimana Cara Mengambilnya Bagaimana Cara Menganggutnya Dan sebagainya Itu Juga Didesign Itu Proses Performance Infrastruktur Yang Dibutuhkan Infrastruktur Macem-macem Ada Misalnya Tanker Apa Tanky Terkuat Dari Bahan Apa Baca Aluminum Steel Kemudian Lahan Ada Dimana Berapa Cara Dari Pool Kendaraan Proses Owner Ini Siapa Penanggung Jawabnya Penanggung Jawabnya Kepala Pool Kendaraan Itu Contoh Proses Enable Oke Kebayang Ini Proses Enable Seperti Ini Jadi Proses Bisa Kita Rumuskan Dan Minus Kalau Kita Bisa Mengidentifikasi Dan Menjabarkan Ini Semua Bisa Kebayang Ya Kalau di Bisnis kuliner Gimana Kalau Anda Mau buka Nanti Anda Kalau Misalnya Mau buka Bisnis Ini Juga Harus Bisa Merancang Seperti ini Bisnis kuliner Anda Potong-potong Proses Proses Untuk Memasak Proses Untuk Membumbuin Misalnya Anda Mau Bisnis kuliner Masalah Rasa 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 itu Terukur Atau Rasa Ayam Enak Itu Bisa Diukur Atau Nggak Enak Itu Bisa Diukur Atau Nggak Berdy Bisa Mengukur Enak Nggak Enak Itu Kan Sangat Subjektif Tapi Bisa Nggak Kita Mengukurnya Bisa Bisa Caranya Gimana Caranya Gimana Mengukur Enak Enak Itu Pertama Kita Mendefinisikan Enak Itu Adalah Apa Ya Kita Upur Aja Kita Misalnya Kita Punya Kita Sudah Punya Pekal Untuk Mengelakukan Sampling Kita Sample Ambil Sample Dari populasi Sekian Atau Populasi Tidak Diketahui Kita Ambil Sample Sekian Sample Sekian Kemudian Nanti Dari Sample Itu Kita Minta Pendapat Enak Atau Tidak Enak Sangat Tidak Enak Sangat Enak Nah Itu Nanti Dari Sampling Itu Nanti Bisa Kita Define Bisa Kita Definitikan Oh Itu Enak Nah Itu Nanti Kita Turunkan Turunkan Dalam Bentuk Apa Dalam Bentuk Komposisi Enak Terbang Terbangun Terbangun Dari Campuran Bahan Bahan Pembentuk Masakan Garam Untuk Bahan Ayam Misalnya Berapa Kilo Garam Sekian Kemudian Mericanya Sekian Itu Semua Bisa Diukur Volume Garam Garam Dalam Garam Cabe Dalam Garam Bawang Putih Dalam Garam Itu Diukur Dengan Komposisi Segitu Nanti Anda Punya Formula 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 Itu Kalau Dalam Bisnis Makanan Itu Yang Sering Menjadi Semacam Rahasia Bisnis Ya Bahaya Bisnis Yang Kayak Kolonel Sanders Rahasia Bisnis Itu Kalau Dicobakan Dari Seribu Sample Ternyata Kita Ambil Dari Seribu Sample Ternyata 930 Orang Menyatakan Enak Bumbu Yang Itu Itu Bicara Enak Bumbu Enak Semuanya Bisa Didesign Bisa Diukur Prosesnya Bisa Diukur Performanya Dan Bisa Kita Rumuskan Atau Kita Identifikasi Infrastruktur Yang Kita Gunakan Dan Owner Siapa Owner Kalau Dilini Proses Pemasak Owner Itu Safe Safe Itu Ya Proses Normalnya Harus Kita Definisikan Bisa Dicerla Ya Ini Nah Kapabilitas Jadi BPM Itu Bisa Terwujud Itu Kalau Ada Leadership Kalau Ada Nanti Kalau Punya Business Anda Harus Menjadi Leader Yang Bisa Menderiver Leadership Anda Ya Jurus Itu Apa Misalnya Anda Menjadi Kehidupan Itu Memberikan Contoh Bisa Mendirect Bisa Mendrive Bisa Memotivate Itu Leadership Nah Kalau Kita Bicara Misalnya Business Proses Itu Berorientasi Pada Customer Kita Bicara Politik Politik Kalau Masakan Itu Enak 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 Itu Harus Dites Atau Kalau Enak Apa Kita Misalnya Bisnis Puliner Baru Kita Belum Bisa Menggaji Set Yang Sudah Perpengalaman Kita Ambil Lahan Kita Sampling Kita Lakukan Pengujian Masakan Set Yang Kita Punya Dari Sekar Banyak Sample Mengatakan Enak Enaknya Komposisi Buntunya Sekarang Anda Dokumentasikan Anda Bisa Melit Dari Proses Itu Dan Ada Budaya Budaya Untuk Bekerja Berbasis Proses Budaya Ini Ini harus Diterapkan Kepada Seluruh Komponen Dalam Bisnis Kemudian Ada Tata Kelola Tata Kelola Untuk Untuk Proses Harus Visible Harus Bisa Dilakukan Harus Bisa Dicek Harus Bisa Di Pertanggungjawab Tata Kelola Misalnya Dalam Standar Kita Sudah Mendokumentasikan Bahwa Ayam Ini Kita Dapatkan Dari Peternak Kemudian Maksimal Kita Pelihara Hanya Satu Kali 24 Jat Dikasih Makan Maksimal Selama Pemeliharaan Satu Kali 24 Jat Ini Kita Kasih Makan Ayam Hanya Satu Kali Karena Persiapan Sudah dipotong Itu Semua Terdokumentasi Kemudian setelah dipotong Diolah Dari Selesai Pemotongan Sampai Ke Pengulahan Dari Pengulahan Pencaputan Bulu Sampai Ke Penjincangan Itu nanti Ada standarnya Penjincangan Untuk ayam Dengan Kilo Jadi Berapa Tidak ada Scrap Untuk tidak ada Scrap bagaimana Harus Bisunya tajam Harus Pemotong Yang berpengalaman Jadi Tidak ada Scrap Tidak ada Daging yang Terbuang Percuma Kemudian Setelah Ditindang Kemudian Dikasih Bumbu-bungunya Ini Bumbunya Yang tadi Kompositi Campur Cara mencampurnya Di mana Apakah Dibumbuin dulu Kemudian direbus Atau diungkep Pengungkepan Maksimal Berapa lama Taruh Di freser Maksimal Berapa lama Nah Itu semua Terdokumentasi Dan semuanya Bisa Dicek Antara Desain Desain Yang terdiri Dalam Dokumen Dengan Eksekusi Itu namanya Government Kita bisa cek Eksekusinya sama Dengan Desain Berarti ini Berkualitas Kalau tidak sama Ada masalah Ini masalahnya Di mana Govern Dan harus Melibatkan Expertise Orang-orang Yang tadi Kalau kita mau Bisnis Kuliner Kalau Anda Jangan Masak Ya Expertise Kalau tidak Anda hanya bisa Meminit Maka kita Butuh set Expertisenya Di set Itu yang Untuk urusan Masak Kemudian Urusan Kasih Juga ada Expertise Urusan Kasih Urusan Accounting Juga Expertisenya Dibatat Accounting Urusan Marketing Jadi Semuanya Itu berbasis Pada Expertise Ini kapabilitas Atau Faktor-faktor Yang memungkinkan Kita Untuk Merumuskan Dan Mengimplementasikan Bisnis Proses Management Ya Dapatkan Sampai Sini Bila Lanjut Nah Prinsip Dalam Management Proses Jadi Ini Filosofinya Semua Pekerjaan Itu adalah Proses Jadi Anda Nanti Harus Bisa Memrinci Harus Bisa Mendefile Pekerjaan Itu menjadi Proses Pekerjaan Memotong Ayam Prosesnya Apa? Motong Ayam Ngambil Ayam Dari Kandang Motong Baca Bismillah Motong Pekerjaan Membumbui Itu adalah Proses Setiap Proses Itu Lebih baik Satu Proses Itu lebih Baik Daripada Tidak Ada Proses Jadi Proses Itu Nanti Kita Bisa Mengecek Sesuatu Kinerja Itu Bisa Dari Proses Yang Mana Atau Kegagalan Sesuatu Layanan Misalnya Itu bisa Dikul Di Proses Mana Kegagalan Itu Terjadi Satu Proses Lebih baik Daripada Tidak Ada Proses Proses Yang Baik Itu Lebih baik Daripada Proses Yang Lebih baik Daripada Proses Artinya Artinya Kita Konsisten Kamu Sudah mempunyai Standar Atau Mempunyai Desain Yang Sudah Terdokumentasi Lebih Lebih Bagus Daripada Proses Yang Tidak Distandarkan Tidak Ada Polanya Ada Proses Tapi Tidak Terpola Itu Tidak Bagus Satu Proses Satu Versi Proses Itu Lebih baik Daripada Banyak Versi Maksudnya Kita Lebih Baik Memgunakan Satu Versi Satu Standar Daripada Kita Terlalu Banyak Opini Terlalu Banyak Wacana Proses Kenapa Harus Satu Proses Kita Lebih Mudah Untuk Mengontrol Govern Sesuai Atau Tidak Eksekusinya Sesuai Dengan Desain Atau Tidak Itu Lebih Mudah Untuk Mengontrol Jika Kita Hanya Mempunyai Satu Versi Daripada Banyak Versi Contohnya Ayam Yang Enak Ayam Yang Enak Enak Itu Menurut Siapa Kita Harus Ada Acuannya Versinya Siapa Enak Itu Versinya Mostly Sample Versinya Orang Versinya Pelanggan Siapa Pelanggan Itu Pelanggan Itu Orang Yang Suruh B Enak Menurut A Menurut B B B B B B B B Versi Tapi Kita Pertama Jawabkan Enak Itu Berdasarkan Prosedur Sampling Proses yang Baik Harus Dikerjakan Harus Dilakukan Secara Efektif Artinya Kita Konsisten Pada Standar Yang Sudah Kita Rumuskan Pada Desain Yang Sudah Kita Dokumentasikan Proses yang Baik Itu Bisa Ditingkatkan Menjadi Baik Lagi Jadi Nanti Ada Improvement Tadi Kan Ada Never Ending Improvement Jadi Misalnya Dalam Delivery Ada Cepat Tapi Ada Yang Lebih Cepat Lagi Misalnya Kayak Itu Sekarang Kan Ada Di Improve Jadi Satu Orang Delivery Men Di Desain Ulang Nanti Kalau Dia Mengantar Ke Jalur Itu Dia Bisa Sambil Mengantar Sambil Mencari Data Tentang Customer Itu Bisa Jadi Dipuat Lebih Baik Sambil Mengantar Sambil Dia Nanti Mengantar Satu Jalur Antaran Itu Bisa Mendeliver Berapa Titik Antaran Itu Even Good Proses Bisa Dipuat Lebih Baik Satu Lagi Misalnya Good Proses Can Be Make Better Di Industri Logistik Industri Kurir Sudah Bagus Prosesnya Misalnya Pengantaran Untuk Rural Area Daerah Yang Jauh Sudah Bagus Misalnya Menantar Pakai Sepeda Motor Atau Pakai Sepeda Tapi Bisa Diperbaiki Lagi Misalnya Pakai Drone Itu Tawanya Sudah Baik Tapi Bisa Diperbaiki Lagi Itu Menggunakan Drone Itu Jauh Lebih Murah Menggunakan Lebih Murah Lebih Akurat Lebih Konsisten Daripada Menggunakan Orang Meskipun Menggunakan Orang Sudah Dengan Biaya Yang Minimal Kemudian Setiap Proses yang Baik Itu Bisa Dibuat Lebih Baik Tapi Bisa Juga Menjadi Buruk Contohnya Apa Proses Yang Baik Contoh Misalnya Di Industri Kuri Proses Yang Baik Banyak Perusahaan Kurir Itu Berprinsip Adalah Light Accept Jadi Dia Mempunyai Cabang Di Mana Mana Itu Sebenarnya Tidak Baik Karena Ada Biaya Tetap Yang Harus Ditangguh Jadinya Gimana Pakailah Sistem Agen Jadi Membuka Cabang Itu Baik Tapi Buruk Paham Maksudnya Membuka Cabang Itu Baik Tapi Buruk Baik Untuk Apa Baik Karena Akses Customer Bisa Lebih Luas Tapi Buruk Buruk Bagi Keuangan Karena Berkonsekuensi Badan Bia Tetap Nah Makanya Di Bank Itu Sekarang Makin Brandless Banking Punya Cabang Yang Banyak Bagi Sebu Bank Itu Baik Karena Menjangkau Nasabah Yang Lebih Banyak Tapi Itu Buruk Buruk Bagi Bagi Keuangan Fintech Itu Juga Makin Buruk Karena Disaingi Oleh Fintech Jadi Kalau Anda Lihat Gojek Itu Merupakan Platform Bisnis Yang Mendisrupsi Mendisrop Merusak Atau Mengacat-acat Banyak Bisnis Yang Lain Apa Yang Terdapat Dari Gojek Transport Bojek Bojek Pompang Itu Sekarang Sudah Tidak Mampu Menghadapi Kecuali Dengan Kerasan Orang Betapa Mudahnya Kita Mencari Kojek Dengan Akurasi Yang Sangat Tinggi Transparan Government Haritnya Jelas Prosedurnya Ada Itu Kojek Jadi Yang Terdistrup Itu Bisnis Labor Bisnis Fintech Bisnis Perbankan Itu Terdistrup Terkacau Oleh Kojek Apalagi Bisnis Makanan Kuliner Ini Orang Berbisnis Makanan Sekarang Tidak Perlu Outline Yang Besar Besar Yang Masak Masak Enak Kolaborasi Dengan Projek Bisnis Post Kurir Logistik Bisnis Retail Itu Semua Terfitus Jadi Kayak Di Bisnis Kurir Membuka Jatuh Yang Banyak Itu Baik Karena Bisa Menyangkut Banyak Orang Tapi Jelek Apalagi Bukan Ada Platform Bisnis Yang Belar Prinsip Management Proses Anda Juga Nanti Bisa Gunakan Kalau Anda Mau Berbisnis Prinsip Ini Anda Pelajari Oh Harus Memanage Proses Seperti apa Nah Ini IPM Itu Model Apa Namanya Konfigurasi Dari IPM Itu Seperti Jadi Bisa Anda Pagi Juga Jadi Ini Yang Item Ini Ini Mencerminkan Proses Enabling Enabling Proses Kita Bisa Membangun Proses Karena Kita Punya Human Critical Jadi Ini Seperti Satu Enabler Kita Membangun Proses Juga Harus Kita Kontrol Jadi Proses Itu Berhujung Pada Cost Dan Benefit Pada Itu Proses Juga Di Enable Oleh Financing Financial Reporting Dan Control Makanya Kalau Perusahaan-perusaha Nanti Kalau Anda Juga Berbisnis Yang Yang Pertama Kali Harus Kita Kuatkan Itu Di Financial Report And Controlling Kalau Modul SAP Yang Digunakan Oleh Banyak Perusahaan Besar Itu Biasanya Yang Pertama Sekali Disentuh Untuk Otomasi Untuk Penggunaan Platform Enterprise Resource Planning Itu Umumnya Juga Disini Financial Reporting And Controlling Serih Disitikan Vero Dan Vico Dan Juga IT Ini Merupakan Faktor Kemungkinan Kita Melumuskan Bisnis Proses Kemudian Proses-proses Yang Berjibat Transasional Disini Nanti Ada Proses Untuk Inquiry Order Order To Cash Inquiry Order Itu Proses Untuk Terima kasih Kalau Customer Mengirimkan Pertanyaan Atau Permintaan Tentang Katalog Misalnya Inquiry Eh Anda Penyelapan Apa Kita Di Aplikasi Misalnya Di Tokopedia Atau Shopee Itu kan Ada Inquiry Atau Di Gojek Saya Mau Gojek Go Write Saya Mau Dari Daya Color Ke Cibiru Kita Inquiry Itu Yang Disitu Transaksi Kemudian Order To Cash Order To Cash Itu Maksudnya Itu Dari Order Misalnya Kita Pedagang Kita Punya Ada Orang Kita Menggunakan Layanan GoFood Ada Orang Order Kita Ambil Kita Ambil Kita Eksekusi Nah Begitu Eksekusi Selesai Maka Otomatis Nanti Si Pemesan Si Yang Order Membayar Eksekusi Pembayaran Itu Nanti Akan Masuk Ke Egeni Kita Order To Cash Atau Gini Misalnya Kita Misalnya Bisnis Menyediakan Material Peruntuk Ada Ada Orang Order Ke Kita Kita Cek Ada Stock Stock Kemudian Nanti Ada Proses Proses Ini Kemudian Kita Ikuti Dengan Proses Berikutnya Order Masuk Kita Anggap Itu Sebagai PU Masuk Kita Cek Perjalan Ada Kemudian Kita Order Genaraan Untuk Ngambil Kita Order Ketugas Di Kudang Untuk Ngambil Masuk Genaraan Itu Semuanya Kita Buangkan Dalam Bentuk Bisnis Proses Kemudian Kita Kirim Kepada Customer Customer Menerima Cocokan Dengan PO Dia Cocokan Barannya Secara Fisik Cocok Oke Oke Terima Tanda tangani Delivery Order Kemudian Kirim Pemberitahuan Kepada Kita Bagi Supplier Kemudian Kita Catat Bagi Hutang Kita Kirim Tagian Tagian Itu Seperti Utang Pada Satu Tempo Utang Itu Akan Dibayar Kita Menerima Cash Dari Order To Cash Itu Berapa Lama Itu Bisa Dibur Kemudian Ada Available To Promise Kita Punya Material Kita Punya Barang Berapa Yang Bisa Kita Tawarkan Dalam Betul Katalog Atau Dalam Penawaran Ini Adalah Proses Proses Yang Bersifat Transaksi Kemudian Ada Proses Proses Yang Bersifat Development Misalnya Apa Misalnya Awareness To In Point Kita Tidak Mungkin Mendapatkan Inquiry Order Tidak Mungkin Mendapatkan Permintaan Tolong Katalog Tidak Akan Kalau Kita Tidak Mempromosikan Untuk Itu Maka Kita Bangun Promosi Awareness Kita Bikin Misalnya Kita Desain Iklan Melalui Instagram Iklan Melalui Blasting Email Melalui Vesu Dan Sebagainya Ini Kita Develop Proses Untuk Membangunkan Awareness Bagi Customer Kita Mungkin Anda Sudah Melakukan Bagi Yang Sudah Berbisnis Ngeblast Kita Putu Gambar Produk Kemudian Kita Masukkan Dalam Instagram Itu Awareness To Inquiry Itu Namanya Development Proses Kemudian Untuk Mengirim Ini Kita Bangun Logistik Network Kita Desain Dan Kita Bangun Logistik Network Kita Mengandang Orang Lain Misalnya Kita Ganteng Cepat Kita Ganteng Post Kita GNI Itu Kita Bangun Ini Namanya Development Proses Kemudian Kita Melakukan Analisis Market Oh Kayaknya Ini Nanti Ada Perubahan Selera Perubahan Trend Kita Perubahan Produk Baru Kita Develop Produk Baru Itu Development Proses Kemudian Disini Ada Governing Proses Ini Yang Bisa Kita Kita Cek Kita Balansi Tata Keluahnya Dari Sisi Supplier Proses Untuk Mengirimkan Untuk Mendapatkan Material Dari Supplier Channel Channel Support Dukungan Dari Para Distributor Untuk Mendapatkan Material Yang Kita Jual Atau Kita Olah Lagi Ada Research And Development Design The Podcast Kemarin Ikut Mata Kuliah Proses Bisnis Kita Sudah Mempraktekan Podcast Schedule Manufacturing Delivery Ini adalah Proses Proses Yang Bisa Kita Cek Bisa Kita Evalusi Tata Keolahnya Kita Bisa Menyimpulkan Channel Yang Kita Gunakan Ini Men-support Nggak Untuk Proses Kelancaran Untuk Pengadaan Persediaan Kemudian Ada Juga Kalau dari Sisi Customer Jadi Ini Adalah Upstream Yang Ikut Proses Disini Mata Mata Kuliah Tuk Wajin Atau Rantai Pasok Disini Ada Upstream Hulu Disini Ada Downstream Atau Bia Ini Ada Proses Proses Yang Dipakai Untuk Govern Itu Dievaluasi Ada Penyimpanan Nggak Antara Desain Dengan Eksekusi Ini Ada Disini Sampai Sini Ada Pertanyaan Bisa Dikuti Logikanya Oke Kalau tidak ada Terima kasih Untuk Kebersamaannya Sampai sini Ada Pertanyaan Sampai akhir Sesi kita Tidak Pak Tidak Pak Kalau tidak ada Sebelum kita Close Kita Berbisa Saya ingin Untuk Backup Presency kita Saya screenshot dulu ya Untuk Presency kuliah kita Pada Yang ini Soalnya Jangan Live dulu Halaman Pertama Dari Saya Sampai Al-Fayyid Oke Kemudian Di bawah Al-Fayyid Ada Natalia Sampai Denisa Oke Di bawah Denisa Ada Sika sampai Farah Di bawah Farah Farah Belum 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 Di bawah Instal Tadi ada Masyid Satira Di bawah Satira Satip Sampai Yatinta Terakhir Oke Kita akan Akhiri Kuliah Kita Thank you For Staying At Google Meet Sampai Ketemu Salam Rehat Semuanya Kemudian Untuk Kuis Nanti Saya Post Di LMS Nanti Dicek Di LMS Kuisnya Dijawab Di sana Terima kasih Sampai ketemu Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Terima kasih Yang record Siapa ya Oh Saya Di Assalamualaikum